Siapa sebenarnya Haji Wurawari ini, bukankah namanya terdengar seperti lontaran dari zaman kerajaan Mataram Kuno dan Sriwijaya yang hilang dalam deretan sejarah, meskipun bukan seorang raja dari kerajaan besar, Haji Wurawari adalah figur yang memiliki kekuasaan sebagai seorang fasal, penguasa bawahan, dengan lingkup kekuasaan yang terbatas. Meski demikian, ambisinya sungguh besar dan membawa namanya terpatri dalam kisah-kisah penuh intrik di masa lalu. Ambisinya yang luar biasa tampak ketika ia berkeinginan untuk menikahi putri Raja Dharma Wangsa Teguh, penguasa Mataram Kuno. Ia bermimpi dapat menjadi penguasa Mataram Kuno, menggantikan posisi Raja Dharma Wangsa Teguh. Namun, nasib berkata lain, Raja Dharma Wangsa memilih pangeran air langga dari Pulau Bali, sepupu Haji Wurawari, sebagai menantunya, menggagalkan ambisi besar Haji Wurawari. Meski ambisinya terpatahkan, Haji Wurawari tidak tinggal diam, dengan keberanian yang tak kenal takut, ia bahkan menyerang ibu kota kerajaan Mataram Kuno pada saat kejayaannya. Ibu kota pun Porak Poranda dan Raja Dharma Wangsa Teguh beserta pembesar-pembesarnya tewas di tangan Haji Wurawari. Keberanian ini menjadi pertanyaan besar, apa yang mendorongnya hingga memiliki keberanian sebesar itu? Teori yang mengemuka menyebutkan bahwa motif dendam menjadi pemicu keberanian Haji Wurawari. Dikatakan bahwa ia menyimpan dendam kesumat karena lamarannya ditolak oleh Raja Dharma Wangsa. Sebagai bentuk hukuman, Haji Wurawari setuju untuk bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya dan bersama-sama menyerang Mataram Kuno, sebuah hukuman dari Sriwijaya untuk Raja Dharma Wangsa yang sebelumnya telah mencoba menyerang Sriwijaya, meskipun gagal. Tahun 1017 Masehi, bersama kerajaan Wengker dan didukung oleh Sriwijaya, Haji Wurawari melancarkan serangan mendadak yang tak terduga terhadap kerajaan Mataram Kuno. Serangan ini menghancurkan kerajaan tersebut, meninggalkan sedikit sekali yang selamat, diantaranya hanya air langga bersama abdis setianya. Narotama, Haji Wurawari muncul sebagai pemenang, memaksa air langga hidup terlunta-lunta dalam pelariannya. Dengan keberanian dan ambisi yang melibatkan dendam, Haji Wurawari melukiskan sebuah babak baru dalam sejarah yang penuh warna. Meski namanya mungkin tenggelam dalam arus waktu, cerita tentang keberaniannya dan peranannya dalam kejatuhan Mataram Kuno akan tetap menggetarkan ingatan kita akan sebuah era yang telah berlalu. Prasasti Pucangan Prasasti Pucangan, sebuah jejak sejarah dari masa lalu yang mengisahkan keberadaan toko misterius, Haji Wurawari. Nama ini terpahat dengan jelas dalam prasasti tersebut, yang dikeluarkan oleh air langga setelah memegang tahta kerajaan. Namun, Haji Wurawari tidak muncul sebagai sekadar figur sejarah biasa. Ia dianggap sebagai musuh air langga, memberikan warna dramatis pada lembaran sejarah kerajaan Mataram Kuno. Prasasti Pucangan menghadirkan kesejukan dengan kombinasi bahasa Jawa Kuna dan bahasa Sanskerta. Ali Aksara Oleken dan Damais memungkinkan kita membaca pembacaan bahasa Sanskerta sepanjang 34 baris. Prasasti ini memiliki tanggal penulisan bahasa Sanskerta pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Sedangkan versi bahasa Jawa Kuna bertarih 963 Saka atau 1041 Masehi. Namun, ketidakpastian melibatkan waktu terjadinya pralaya di kerajaan Mataram Kuno menambah misteri disputar nama Haji Wurawari. Beberapa sumber menyebutkan tahun 1017 Masehi atau 939 Saka. Sementara yang lain, seperti tafsir sejarah Nagara Kertagama Karya Prof. Selamat Muljana, menunjukkan tahun 166 Masehi atau 928 Saka sebagai tahun pralaya. Kebingungan ini muncul dari perbedaan interpretasi terhadap Prasasti yang rusak dan huruf-hurufnya yang aus. Sebuah catatan menarik yang autor temukan dalam literatur yang membahas isi lengkap Prasasti Pucangan. Meskipun tahun tepatnya tidak dapat dipastikan, bukti-bukti yang ada menegaskan keberadaan tokoh misterius. Haji Wurawari, dalam aliran sejarah Tanah Jawa, tersirat dalam Prasasti tersebut. Ia menjadi sosok yang menghadirkan tantangan dan pertanyaan. Menjadikannya sebagai elemen menarik yang perlu diungkap lebih lanjut dalam lembaran sejarah kerajaan Mataram Kuno. Sebuah nama yang mungkin hilang dalam debu waktu, tetapi cerita diseputarnya akan terus menarik perhatian para peneliti sejarah. Terletak di mana sebenarnya kerajaan Wurawari? Pertanyaan ini memicu sejumlah pandangan yang berbeda. Moh, Harisu Warno mengklaim bahwa Wurawari berada di Jawa Timur. Sementara Prof. Dr. Gede Kasparis meyakini lokasinya terletak di semenanjung Malaka, Beskrike. Dalam pendapatnya, menempatkan Wurawari di Banyumas, khususnya di selatan Karangkobar. Namun, perubahan nama dari Elwaram menjadi Ngeloram membawa kita ke tebing perdebatan. Analisis toponimi mengungkap bahwa Elwaram, tempat dari mana Wurawari melancarkan serangan kekerajaan Dharma Wangsa, diperkirakan berada di desa Ngeloram, lokasinya yang berada di tepi Bengawan Solo, kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, menjadi titik menarik, terutama bagi penulis yang tinggal di daerah tersebut. Penjelasan tentang perubahan nama ini, seperti pelesapan konsonan W, penyengauan di awal kata, dan perubahan vokal A menjadi O, membuktikan kekuatan analisis toponimi. Analisis ini juga menolak klaim sebelumnya yang menyebutkan bahwa Haji Wurawari berasal dari Indochina atau Sumatera sebagai bagian dari Koalisi Sriwijaya. Data arkeologis, toponimi, dan geografis Cepu, khususnya Ngeloram, memberikan dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa Elwaram ada di tepian Bengawan Solo, yang sekarang dikenal sebagai desa Ngeloram. Selain analisis toponimi, bukti lain juga muncul, penemuan batu bata kuno berserakan di Ngeloram menjadi jejak kuno yang membekas. Mulai tahun 2000, serpihan batu bata kuno, keramik, dan perunggu dari situs ini dikumpulkan dan disimpan di Museu Mahameru. Temuan ini tidak hanya memperkuat isi prasasti pucangan bertarih Saka 963, 1041-1042 Masehi, yang pernah diuraikan oleh Bucori dari Universitas Indonesia, tetapi juga memberikan petunjuk tentang kehidupan di masa lampau. Legenda mencatat bahwa setelah Air Langga berhasil mengembalikan kerajaan dan menggantikan Dharma Wangsa, Urawari menjadi sasaran serangannya, pada tahun 1032 Masehi atau 954 Saka, Urawari menyerah dan tunduk di bawah kekuasaan Air Langga. Setelah itu, Urawari pun tenggelam dalam lapisan waktu, menyisakan hanya puing-puing tempat yang pernah menjadi markasnya. Mungkin, Haji Urawari dari Elwaram hanya dikenal sebagai seorang pemberontak yang melawan rajanya, bahkan sampai membunuhnya. Namun, keberaniannya patut diacungi jempol. Seorang fasal yang luar biasa, berhasil memahat namanya dalam catatan sejarah Tanah Jawa. Begitulah kisah Haji Urawari, sebuah jejak pemberontakan yang tak terlupakan di tengah-tengah kerajaan Mataram Kuno. Meski kondisinya memprihatinkan, situs ngeloram di Kabupaten Blora menyimpan kisah menakjubkan masa lalu yang pantas diungkap. Terletak di desa ngeloram, kecamatan Cepu. Situs ini memberikan kekuatan pada narasi Prasasti Pucangan bertarih Saka 963-1041-1042, yang pernah diuraikan oleh ahli huruf kuno, Bucori, dari Universitas Indonesia. Prasasti peninggalan air langga ini awalnya ditemukan di Gunung Pananggungan, Jawa Timur, sebelum dibawa ke Indonesia oleh Thomas Raffley 200 tahun lalu. Isinya mencantumkan frase Sri Haji Urawari Mijil Sangke Elwaram, yang dapat diartikan sebagai Haji Urawari yang keluar dari Elwaram. Analisis toponimi atau studi tentang nama tempat mengungkapkan bahwa Elwaram mungkin bertransformasi menjadi desa ngeloram, yang kita kenal sekarang. Pelepasan konsonan W dan perubahan vokal A menjadi O mengubah Elwaram menjadi ngeloram, menghidupkan kembali sejarah kerajaan ngeloram yang dipimpin oleh Raja Sri Haji Urawari. Pada tahun 1017, raja ini melancarkan serangan ke kerajaan Mataram Hindu yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh. Saat itu, pusat kerajaan Mataram Hindu berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Meskipun hubungan antara situs ngeloram dengan prasasti pucangan perlu penelitian lebih lanjut, artefak yang ditemukan memberikan petunjuk berharga, batu bata kuno, keramik, dan perhiasan perak dan perunggu yang berhasil dikumpulkan selama inventarisasi cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Blora, Komunitas Pelestari, dan Badan Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Tengah, menjadi harta karun yang disimpan di rumah artefak Blora. Seiring berjalannya waktu, upaya pelestarian dan eksplorasi terus dilakukan, meski telah berhasil mengumpulkan artefak berharga. Untuk memastikan keberadaan kerajaan ngeloram masih diperlukan penelitian dan kajian lebih mendalam, pencarian fondasi sisa kerajaan di sekitar area situs dapat memberikan jawaban lebih lanjut terhadap misteri yang terkubur. Sejauh ini, dugaan besar menempatkan kerajaan ngeloram, yang dipimpin oleh Aji Wurawari, di desa ngeloram. Mungkin masih banyak rahasia yang tersimpan di dalam tanah, menanti untuk diungkap dan menyinari lembaran sejarah Blora yang tak terlupakan, sebuah perjalanan penuh misteri yang menantang peneliti dan pecinta sejarah untuk menggali lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.